Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai temen-temen, di video hari ini aku mau ngomongin soal concealer Karena kayaknya aku belum sempet ngomongin soal concealer di Youtube aku So, daripada aku kebanyakan ngomong, let's jump to the video Oke, aku mau bahas dari kenapa aku wajib banget pake concealer Mau aku full makeup, mau aku makeup yang daily doang gitu Yang gak pake foundation atau skin tint sama sekali Tapi aku wajib banget buat pake concealer Jadi, alesannya adalah karena pertama kayaknya aku punya genetik Yang memang bagian kelopak mata sama under eye-nya tuh gelap Jadi, mau dipakein eye cream selama apapun Mau benerin lifestyle kayak gimana pun Bagian mata aku akan tetep keliatan gelap Nah, yang kedua adalah lifestyle-nya yang kurang bagus Aku dulu-dulu tuh sering banget begadang Terus, asupan nutrisinya gak cukup Kayak dari pola makannya berantakan Terus, aku makan apa aja gitu Gak diatur, gak diliat-liat dulu Terus, dari asupan air minumnya juga kurang Karena aku jarang banget minum Ini gak boleh dicontoh Nah, dari alesan-alesan itu tadi Bikin kulit aku jadi kurang bagus Termasuk ngaruh ke mata aku Karena selain begadang, aku juga sering banget Mantengin HP Itu ngaruh banget ternyata Dan selama dari 2021 itu Aku pake eye cream, pake eye serum gitu-gitu Ternyata gak ngaruh Karena lifestyle-nya gak dibenerin gitu Jadi, pake eye cream aja gak cukup Lifestyle-nya juga harus dibenerin Dan, karena hal itu juga Aku lebih milih untuk pake concealer Untuk nutupin si imperfection aku di bagian mata Karena kalo misalkan aku mau pergi keluar Kayak mau ketemu sama temen aku Atau ada acara-acara lain Awan wajib banget Keliatan fresh ya Nah, makanya aku nutupin si bagian under eye aku Sama kelopak mata aku tuh pake concealer Gitu, supaya Pas ketemu sama orang tuh gak keliatan lesu gitu loh Gak keliatan pucet Jadi, aku wajib banget Pake concealer di segala occasion gitu Nah, dari situ aku jadi ngerasa kecanduan Sama concealer Kayak addicted banget sama concealer Jadi, mau kemana-mana wajib pake concealer Dulu tuh aku masih inget banget Supaya si under eye yang gak keliatan abu-abu Dulu tuh ada beauty hacks Kayak, kalo kamu gak punya color corrector Warna orange Kamu bisa pake lip cream Atau pake lipstick yang warnanya lebih ke orange gitu loh hintnya Nah, tapi aku ngerasa pake si color corrector warna orange Atau pake lipstick, pake lip cream yang warnanya orange Atau pink Itu bikin si under eye aku keliatan kayak merah banget Dan jadi gelap Apalagi kan kalo lip product tuh kayak gimana ya Kalo disatuin sama concealer malah nyatu gitu gak sih warnanya Jadi, si under eye aku keliatannya merah Terus, kalo aku lagi pake yang orange tuh jadinya orange Jadinya pink, jadi aneh gitu loh Terus, aku harus banget pake 2 shades concealer Jadi, dulu-dulu tuh aku pakenya cuma 1 shades concealer doang Aku masih inget aku pake Madame G yang shadenya tan Itu masuk banget di warna kulit aku waktu itu Cuma sekarang-sekarang aku pake 2 shades concealer yang warna terang sama warna gelap Nah, biasanya aku tuh sering banget bereksperimen sama concealer Sampai aku bener-bener nemu enaknya yang mana, cocoknya yang mana Nah, disini aku mau kasih liat perbedaan kalo aku pake concealer yang warna terang aja Sama pake concealer yang warnanya gelap aja Ini disini concealer terangnya aku lagi pake SK yang shadenya Caramel Dan concealer gelapnya seperti biasa aku pake Gobang yang shadenya tan Nah, aku pake concealernya SK dulu yang pertama Ini aku mau kasih liat kalo aku cuma pake 1 concealer cuman warna terangnya aja Sebenernya warnanya masuk di warna kulit aku, di bagian pipi aku Cuman di bagian under eye-nya dia kayak keliatan abu-abu gitu loh Jadi, agak kurang match gitu Dan aku ngerasa memang ada yang kurang kalo aku gak pake si Gobang yang shadenya tan ini Nah, sekarang aku mau kasih liat kalo aku lagi pake concealer Gobang aja Ini sebenernya warnanya masuk di warna under eye aku Cuman di bagian pipi itu tuh kayak jomplang banget gitu loh warnanya Jadi, fokus si Gobang shadenya tan ini cuman buat nutupin si bagian yang gelapnya aja Gak perlu di-blend ke bagian pipi karena warnanya nanti agak peach, merah gitu loh Jadi, fokusnya memang cuman di bagian under eye aku aja yang bagian-bagian gelapnya doang Dan ini perbedaannya kalo aku pake concealer warna terang dan pake concealer warna gelap aja Keliatan banget kan bedanya Nah, karena 2 eksperimen tadi, aku jadi kepikiran untuk nyatuin si 2 concealer ini Jadi, yang pertama aku pake concealer warna gelap yang Gobang dulu Abis itu setelah aku blend semuanya, aku campur pake SK yang shadenya Karamel Atau biasanya kalo concealer warna terang aku pake apa aja sih Cuman sekarang aku lagi pake SK Karena memang cuman ini concealer terang yang lagi ada di pouch makeup aku Yang lainnya abis Nah, ini dia kalo udah di-blend keliatan banget kan Kayak lebih masuk gitu di warna kulit aku Gak keliatan abu-abu juga Dan menurut aku ini lebih pas mau aku pake full makeup Atau aku gak pake full makeup sekalipun Gitu Karena warnanya memang langsung masuk di warna kulit aku Jadi, kalo kalian punya permasalahan yang sama kayak aku Terus lagi cari-cari shade concealer yang cocok Aku saranin kalian pake shade yang agak gelap dulu Ini aku punyanya Gobang Jadi, aku akan merekomendasikan si Gobang ini Terus, concealer warna terangnya kalian bisa pilih concealer apa aja Tapi, yang shadenya masuk ke warna kulit kalian Karena biar match aja gitu sama warna kulit Jadi, dia fungsinya buat netralin warna Supaya si bagian under eye sama bagian wajah kalian tuh gak jomplang Gitu Jadi, udah kejawab ya Kenapa aku selalu pake dua concealer Jadi, supaya si bagian under eye-nya itu gak keliatan terlalu gelap Atau gak keliatan terlalu terang Atau gak abu-abu Jadi, jangan ditanyain lagi ya Kenapa aku pake concealer-nya dua kayak gini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Kalau kalian mau beli dua produk ini Udah aku taruh linknya di description box aku Semoga kalian suka sama videonya Dan semoga videonya bermanfaat buat kalian yang baru mau belajar makeup Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah